Duta rumah belajar kita nanti yang akan memandu materi untuk kelas ini. Sebelumnya saya kenalkan dulu, saya Harizal. Sebagai moderator adalah TTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran di Pusdatin, namanya TTP Ahli Madya. Ya mudah-mudahan materi kita hari ini, kita pasti yakin, pasti menarik. Karena akan disampaikan oleh Kak Arfina yang tidak asing lagi, rumah belajar yang hebat. Dan ini akan memberikan motivasi untuk anak-anak kita, sehat sapa anak-anak kita di seluruh Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Kita sampaikan dulu ya, ketentuan kita nanti kalau Kak Arfina menyampaikan materinya. Tolong seluruh peserta yang ikut, adik-adik yang ikut, untuk di-offkan dulu, dimatikan dulu mic-nya. Kita beri kesempatan tanya-jawab dengan Kak Arfina. Pakat begitu ya. Supaya nanti ini suaranya lebih bagus, materinya lebih bisa kita perhatikan dengan baik. Kita juga bisa menjadi lebih pintar karena itu. Oke, baik tanpa perpanjang waktu, kita minta saja kepada Kak Arfina. Kemudian, silakan Pak Arfina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arfina. Dan salam sejahtera untuk adik-adik sekalian, manapun berat. Oke. Oke, untuk jenjang E, kita akan belajar mata pelajaran. Nah, untuk materi ini, panggilannya Kakak ya. Panggil Kakak. Oke, Kakak akan menyampaikan materi tentang dari September 3 ya, pelestarian lingkungan. Nah, yang dapat juga kita lihat banyak sekali materi tentang lingkungan yang ada di sumber belajar pada rumah belajar. Sudah pernah buka? Pasti ya. Nah, karena lagi belajar di rumah, Kakak saranin untuk... Rumah belajarnya kan mudah diakses ya. Juga gratis, tidak perlu bayar. Jadi, tinggal diklik-klik saja cari materi atau sumber belajar yang menurut adik-adik sekalian bisa digunakan untuk belajar di rumah. Untuk pertama ini. materi materi kalian ya, di buku pelajaran kelas 5 kalian. Adikadari 53, tentang mencintai lingkungan. Nah, ini gambarnya nih, Kakak pasangkan di sini. Nanti dibalik ya, Pak Arizali. Jadi, boleh menjawabnya di kolom chat saja ya. Biar tidak... ...kan suaranya. Nah, yang pertama, kita mengerjakannya bagaimana? Nah, ini kan... Berdasarkan gambar ini, apa yang mau ditanyakan atau apa jawabnya? Gambar ini ada dua yang... ...dan yang bisa langsung ditulis di kolom chat. R5, bla, 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 akhirannya S. Nah, kita lihat di gambar. Yang ada lima itu apa ya dalam gambar. Lima apa ya yang akhirannya S dan E. Nah, kemudian... ...dan yang akhirannya G, akhirannya S. Nah, coba tadi yang menjawab boleh ditulis di kolom chat ya. Kalau salah, kita sama-sama belajar. Y, ada satu K yang menyebutnya Y. Kemudian yang terakhir, there is one watering... ...pake C. Ada tiga huruf. Silahkan adik-adik yang menjawab untuk pemanasan kita tentang gambar lingkungan. Ayo adik-adik, kalian pasti bisa. Kalian pasti pintar-pintar ini. Silahkan. Ini pintar-pintar, tapi mau senuk. Kayak kita... Iya, apa jawabannya? Jadi, saya lihat dulu kolom chat-nya. Yes, there are two. Sudah ada nih. Ya, sudah ada nih, Karvina. Dari... Ada yang bisa jawab nomor saya? Oh, bagus nih. Sama ES ya, karena ada dua. Oke, baik. Bagus sekali. Siapa yang jawabannya? Eh, kemudian dari... Dari Kak Zia. Zia. Thank you, ya. Very good. Terima kasih. Dan bisa untuk berteduh kalau panas. Nah, apa itu bahasa Inggrisnya? Ada yang... Iya, iya. Nah, there are five, three, ya. Sekarang kita lihat yang nomor tiga, nomor three. There are two, blah-blah-blah. Awannya G, akhirannya S. Ada dua, yang satu menggunakan jilang, yang satu menggunakan bendo warna kuning. Nah, itu apa bahasa Inggrisnya? Ada yang bisa? Ada yang berjebak dengan jupi. Ada yang pakai bendo warna kuning. Oke, disebut apakah mereka berdua? Ada yang berjebak dengan jupi. Ini jawab apa ya? Jepat itu masuk. Ya, Trisnya sudah. Ini sudah ada yang menjawab di sini, Kak Rufina. Ada yang menjawab, girls. Ada yang menjawab, girls. Ya, boleh? Ya, bagus, girls. Terima kasih. Setia ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini dari Kadzia lagi sudah menjawab, boy. Silakan. Dari Kadzia ini. Yes, very good. Thank you, Boy. Lanjut lagi, Bir. Yes, Kazir. Sangat excellent ya. Pinter banget sih. Okay, good. There is one watery, blah, blah. Ada UC di awalnya. See. Akhirannya ada dua huruf lagi. Jadi hanya itu. There is one watery, two. Yang dipegang sama cewek yang berjirping. Namanya apa bahasa Inggris? Ada yang tahu? Lihat, bisa nulisnya? C-A-N. Tulisannya apa? C-A-N. Yay, can. Jadi, there is one watering can. Nah, terima kasih ya, anak. Biasa kita temukan atau yang biasa kita lihat ketika kita berada di... Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ya kan, kayaknya di situ. Nah, sekarang apa sih ini? Ini adalah elok dari lingkungan. Sekarang memang mau tanya sama. Ada yang bisa menyebutkannya dalam bahasa Inggris? Yang kayak bunga matahari ini, kalau Inggrisnya apa nih? Setiap pagi kita... Yang saya menjawab apa? Yang gambar kedua ini apa? Gambar tiga itu fokusnya pada yang di bawah ini ya. Yang empat ini, elemennya. Terus ada altar di sini. Kenapa? Nah, itulah dia. Empat elemen penting dalam lingkungan hidup kita. Yang pertama tadi, bisa menyebutkan bahasa Inggrisnya apa gambar ini? Matahari. Nah, matahari bahasa Inggrisnya... U-N. Tan, ya. Oke. Kemudian yang kedua, drop water ya. Air ya. Jadi W-A-T-E-R. Water. Terus yang keempat adalah angin. Nah, keempat elemen penting yang ada dalam lingkungan yang harus dadaan seimbang. Sehingga kenapa kita harus menjelaskan... Makanya kalau ada dalam film Kartu Fahad, kita perlu apa-apa yang bisa menguasai keempat elemen lingkungan ini. Baik, kita lanjutkan ya. Puisi. Turulnya water. Berarti... Terima kasih, Erastik. Terima kasih, Erastik. Jadi, chatnya maksudnya agak telat. Tapi, nggak apa-apa ya? Oke, baik. Nah, di sini ada... Terima kasih, Erastik. Terima kasih, Erastik. Terima kasih, Erastik. Water is a구나. Jadi, mem ambil supaya... Oh, kakak Rufina. Halo, sebentar. Halo, sebentar. Halo. Nah, salah satu contohnya... Ya? Halo, Bu Rufina. Pak? Mungkin jaringan Ibu di sana kurang bagus. karena gambar berikutnya tidak keluar dan suara Ibu Rufina agak terputus-putus nih bagaimana jaringan Ibu Rufina di sana ini sekarang sudah nampak belum gambarnya kirim ke ini aja ke pesatik masih PPT awal yang nampak baik sebentar oke itu baru sekarang sudah nampak tadi sudah tapi menghilang lagi memang dari kemarin jaringan agak kurang ini saya coba dulu Pak ya oke sekarang sudah nampak belum oke oke sudah Ibu Rufina oke baik kita pelan-pelan ya adik-adiknya pelan-pelan agak di rewind lagi nanti ya diulang lagi situ oke silahkan Ibu Rufina baik nah sekarang kalau sudah nampak kembali di layar HP atau laptop adik-adik di rumah ini sekarang sudah ada gambar sebuah pemandangan alam ada sungai dan air terjun ya nah dimana disitu kita melihat ada water atau air maka yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana air berguna atau bermanfaat bagi kehidupan kita di lingkungan ya baik ini ada puisinya ya berarti kakak bacain lagi nih puisinya supaya kita mendengar kurang lebih membacanya seperti inilah oke ya water water is clearly water is mystery to me a solid a gas a liquid it's all there freeze it warm it boil it you will see water is clearly water is mystery to me nah jadi ini puisi karangan Amy Lundwig van The Water nah namanya aja udah ada The Waternya ya mungkin beliau adalah salah satu pencinta lingkungan pencinta air ya sehingga sampai membuat puisi tentang air baik kita lanjutkan materi kita berikutnya kenapa sih air itu menjadi sebuah elemen penting dalam hidup kita nah sekarang kita pergi ke slideshow berikutnya semoga bisa ya sekarang gambarnya udah ada belum? masih pak ya belum berubah nih dari website nah ini udah muncul oke oke sudah oke baik nah kita punya six picture ya kita punya six picture here ya gambar ini kalau ada yang berasal dari Kalimantan kalau ada yang berasal dari regio Kalimantan entah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan maka sudah terbiasa atau familiar dengan beberapa gambar yang kakak pasang di sini sengaja kakak pasang karena materi kita tentang water dan pulau Kalimantan itu sangat terkenal dengan sungainya ya karena banyak sekali sungai yang ada di Kalimantan jadi makanya dipasang di gambar-gambar atau foto yang berasal dari pemandangan atau sungai yang ada di Kalimantan nah sekarang yang menjadi pertanyaan dari kakak adalah look at the picture kita lihat sama-sama gambarnya and tell me the source of water source artinya apa sumber sumber dari water kita tuh inilah dia ada keenam gambar ini yang kakak ambil dari buku pelajaran kalian menjadi sumber dari water atau sumber dari air nah sekarang apa sih tugas kalian dicocokkan nih ya mungkin ada gambar nih number one number two number three number four number five and number six sekarang ada enam kata belum tahu nih yang mana yang sungai yang mana yang stream yang mana yang river lake whale tape nah sekarang coba adik-adik cocokkan contoh misalnya nomor satu kawannya A misalnya number two B number three C number four D misalnya number five E number six F nah sekarang kakak kasih kesempatan buat adik-adik di rumah ayo kita challenge kita main tebak-tebakan kita main tebak-tebakan kira-kira nomor satu ini apa ya bahasa inggrisnya ditulis aja di kolop chat anggap aja sekarang kita lagi belajar di kelas ya kalian maju ke depan tulis jawabannya di papan tulis nah biar belajar oke number one D C refer oke jangan lupa kasih nomor ya nanti bingung kita jawabnya oke number one refer oke number two A train oke good thank you Kenzie Maraya kemudian siapa lagi nih yang udah jawab nih ada Lutfi thank you Lutfi oke baik number one kita mulai dari number one dulu ya oke sambil jawab aja ya anak-anak ya gak apa-apa jawab aja 4I oke good oke Kenzie sudah sampai nomor 4 ya cepat banget nih Kenzie nih udah sarapan ya tadi ya laju dia nulisnya nih oke number five tab oke good jawaban dari Kirana kemudian number five ada yang menjawab tab oke good tab itu tab ya oke lagi satu nomor lagi number six siapa yang bisa menyelesaikan number six ya si report oke memang anggap selesai ya karena udah sampai nomor enam sekarang kita lihat sama-sama hasil jawaban kalian tadi number one nah ini adalah danau sentarum ya nah kalau seandainya kalian jeli lihat gambarnya atau kalau seandainya kelihatan di layar nah ini ini bukan sungai ini adalah danau sentarum yang berada di ujung kalimantan barat atau di hulu kalimantan barat kalau bahas orang kalimantan namanya danau sentarum nah jadi dia memang besar berkelok-kelok kayak sungai tapi dia danau nah makanya jadi bukan river tapi lag maka number one jawabannya D ya selamat buat yang tadi menjawab lag atau danau nah yang menjawab report anda belum beruntung ya oke baik sekarang yang nomor dua ya ini udah jelas nih nomor dua tadi rata-rata gak kalian lihat betul ya nomor dua tuh rata-rata menjawab rain ya hujan rain rain ya oke ya bunyi hujan di atas genting tik-tik-tik nah ini juga sesuatu yang paling menyenangkan kalau buat anak usia kalian ya anak SD paling suka sama hujan kenapa karena bisa main hujan kalau minta izin sama mama papa di rumah buat main hujan pasti ngerayunya kayak apa ya nah karena kakak juga paling seneng main hujan nah ini rain ya hujan juga merupakan sumber air oke kemudian gambar yang ketiga nah yang ketiga ada yang jawab prefer ada yang jawab sebentar kita mau lihat ada gak yang benar menjawabnya nih nomor tiga ada yang menjawab tap ada yang menjawab stream ada yang menjawab prefer lagi ya ada juga sih yang udah benar ada yang masih menjawab lag oke nah nomor tiga ini mirip-mirip sama sungai nah kita biasanya juga nyebutnya sungai tetapi apa bedanya dia dengan river nah ini jawabannya tadi streamnya dia udah betul ya dia sungainya berbatu dan biasanya dangkal atau biasa kalau orang di Jawa mungkin nyebutnya kali ya nah kalau orang di Kalimantan nyebutnya kali nah nyebutnya ini biasanya sungai batu atau sungai beriam beriam tuh artinya ada ada ombaknya ada jeramnya kayak yang biasa buat arung jeram nah ini stream ya oke ya nomor tiga kita sebut stream adik-adik ya nah ini biasanya sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia atau warga masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena biasanya kalau yang kali atau sungai berbatu atau yang reras seperti ini airnya bersih jernih karena mengalir dengan lancar ya dan biasanya sumber airnya itu di perhuluan biasanya dari pegunungan atau air terjun ya oke baik ini sumber air kita yang ketiga stream ya kemudian yang keempat gambar yang keempat ini pasti hampir dari kita semua pernah lihat atau mungkin ada yang belum pernah lihat nah ini yang biasa disebut dengan apa coba kita lihat nomor empat ada yang udah jawab belum tadi nomor empat E well yes very good terima kasih panisa jawabannya well ya bagus sekali hampir rata-rata sudah benar ada yang punya sumur di rumah atau ada yang pernah kalau setiap pagi mau mandi harus nimba sumur dulu pakai pakai ember gitu ada enggak mungkin udah enggak ada lagi ya kalau zaman kakak sekolah dulu masih ya jadi embernya diiketin sama tali terus kalau mau mandi pagi udah buru-buru bangunnya telat haudah bisa-bisa mandinya cuma satu ember siram sabun terus pergi ke sekolah sehingga ketika di sekolah ditanya sama bu guru kamu mandi tidak tadi Rufina mandi bu kok kayak enggak mandi soalnya mandinya cuma satu ember nah ya kalau zaman dulu gitu kalau zaman sekarang udah pakai sanyo udah pakai mesin namanya mandi close up gitu buru-buru jadi mandinya enggak itu enggak kayak zaman dulu kan cepet tinggal putar keran langsung ngalir airnya jadi sumber air salah satunya sumber airnya sumur ya dikadiknya very good jawabannya well ya kemudian sekarang kita lihat number five number five ada yang menjawab F tab oke good ada lagi ya langsung mengetik tab thank you Kirana Kinzi good good answer ya jawabannya ya bagus sekali ya ini ada yang jawab ada di Sumatera Barat masih ada oh iya masih ada ya oh iya selamat dong kalau gitu ya berarti kita sama ya walaupun kita besar di zaman yang berbeda tapi ternyata sumur masih ada ya oke baik nah ini tab atau keran ya tab berarti tab ya keran keran air ya nah ini yang sangat banyak atau familiar kalian temui di rumah sebagai sumber air maksudnya air itu ada dari situ nah itu maksudnya dari kata sumber kemudian yang terakhir nah ini yang paling fenomenal hampir di setiap daerah di Indonesia punya yaitu river atau sungai nah gambar sungai yang ada di sini adalah gambar sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat ada lagunya loh ya sungai Kapuas punya cerita nah jadi ini kebanggaan kami orang kalbar karena apa hampir 80% hidup kami di Kalimantan Barat itu bergantung pada sungai ya sekalian ya nah kenapa ya itu tadi mungkin Tuhan menciptakan Kalimantan lengkap dengan sungainya karena Tuhan tahu nanti ini berguna buat umat manusia dalam kehidupan sehari-hari nah salah satunya tadi air adalah sumber kehidupan kita di dalam lingkungan kita makanya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan air nah sekarang congratulations selamat kalian pintar banget jawabannya bagus ya hampir rata-rata menjawab dengan benar sekarang kakak akan bacakan bagaimana cara membacanya dengan benar atau baik ya yang pertama itu adalah lag ya number one is lag number two is rain number three is stream number four is well number five is tad and number six is river nah all of this adalah the source of water that we need in our daily life inilah ke enam sumber air yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari oke gampang kan nah gampang banget kita lanjutkan atau ada yang mau ada yang mau bertanya nanya-nya ya di seksi terakhir ya dicatat aja dulu kalau ada yang mau ditanyakan ya oke baik kita lanjutkan mumpung sinyalnya lumayan baik oke kita nah ini ada gambar anak laki-laki lagi buka tabnya main tabnya rumah belajar kali ya yang dia buka ya oke sekarang kita lihat nih karena tadi memang mengangkat tema unsur lingkungan yaitu air yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari nah disini ada kalimat necessity of water nah apa sih necessity itu necessity itu keperluan kebutuhan kita tentang air atau kebutuhan kita terkait air nah sekarang ada 4 gambar disitu kamu cukup kasih true kalau gambar itu benar perlu air dan follow kalau gambar itu gak perlu air nah sekarang number one number two number three dan number four coba adik-adik di rumah tuliskan di kolom chat yang udah ini cepet banget nih number one apa oke kasana kenzi number two true oke good ya kenzi number one true no number four F false oh ini langsung ke nomor ke nomor 4 aja kirana nih oke good good answer nah ini yang lengkap nih kansa number one true number two true number three false number four false oke terima kasih kenzi menjawab nomor tiga false oke good ludfi menjawab bicycle non water ya gak perlu water oke good very good kinter banget terus yang kemudian si kenzi bilang nomor empat false si alfa bilang nomor four false oke setia juga udah lengkap nih jawabnya oke thank you ludfi number tiga false dari hindak lara number one true number two true yes number four false ya betul sekali ya keren 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 pinter pinter ya kalian oke number one itu jawabannya true bener ya kemudian number two juga jawabannya true bener setia jawabannya false gak perlu air waktu kegiatan itu gak perlu air number four juga false ya kalah gak perlu air gambar itu kegiatan itu kita gak pakai air bersepeda ada yang bersepeda naik di dalam air ada buat foto-foto doang ya karena saya ada lihat beberapa postingan di sosial media ada sebuah tempat wisata yang kita bisa pura-pura naik sepeda tapi di dalam air jadi hebat juga keren itu ya tapi gak jalan sepedanya ya oke baik karena bersepeda gak perlu air nah gambar yang kelima sudah pasti ya perlu air nah ini juga adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di bantaran sungai kapuas ya jadi mereka berenang ya ada yang bisa berenang ke tangan yang bisa berenang nah kalau orang kalimantan bisa berenang karena bahaya kalau gak bisa berenang karena banyak anak SD umur kalian kalau di kalimantan sekolahnya harus naik sampan kayak gini nah wupsaya bisa berenang keren saya nanti kapan-kapan kita berenang sama-sama ya disuruh yang kapuas oke nah karena kalau gak bisa berenang gimana nanti mau pergi sekolah ya kalau sampannya ready kalau gak ready ada loh yang bagi berenang ya jadi memang hebat anak-anak Indonesia nih ya gak ada sampan aja tetap semangat berangkat sekolah jadi buat guru-gurunya juga semangat ya oke baik saya lanjutkan thank you untuk jawabannya oh saya bisa hanya sedikit Vanessa good ntar kalau udah selesai covid-19 belajar berenang lagi ya menyenangkan sekali berenang itu oke baik masih tentang keperluan air atau kebutuhan kita tentang air nah ya masih tentang kebutuhan kita tentang air air itu untuk apa saja simen perlunya gitu atau apa saja kegunaan air nah kalau tadi kita true false true false nah kalau sekarang kegunaannya untuk kata-kata di bawah ini nah ada A sampai E coba adik-adik di rumah cocokkan number one itu A misalnya number two itu B misalnya ya number three C number four D and number five E silahkan coba dijawab oke summary oke washing machine number one washing machine oke number two B number one B oke ya silahkan coba dijawab kita sama-sama mengerjakan oke number three ada yang bisa number three oke sudah swingin oke number five E jumping oke E jumping jumping oke good baik udah ada sampai nomor lima ya baik kita bahas sama-sama kita lihat apakah jawaban adik-adik di rumah itu sudah benar nah yang pertama ini gambar apa gambar washing machine oke thank you yang sudah menjawab washing machine ya kemudian gambar yang kedua bangun tidur ku terus mandi nah mandi apa apa souring nah sengaja dikasih kata souring biar agak mengecoh sedikit ya jadi kalau mandi itu biasanya kan kita sebutnya take bed ya nah karena disini dia mandinya pakai sour yaudah kakak buat souring aja jadi kalau seandainya kalian mendengar souring oh itu artinya mandi pakai sour ya kemudian yang ketiga apa ya dia jawab ya nomor tiga itu bi ada yang menjawab nomor tiga bi oke hmm tadi sudah ya washing-masinnya sudah ya swinging ya swing-swing nah swing berayu nah ini paling menyenangkan ya berayu ini ya swing swing-swing swing-swing nah itu berayu ya swinging oke yang keempat yang keempat ada yang sudah menjawab tadi C cycling oke good cycling bersepeda kita yang sangat menyenangkan dan baik dilakukan untuk kesehatan kita ya hampir semua rata-rata anak SD rasa-rasanya sih pandai ya naik sepeda atau ada yang gak bisa naik sepeda pasti bisa ya karena masih kecil aja udah semangat naik sepeda yes number 5A ya jumping jadi ngeloncat masuk ke dalam sungai ya kalau yang di kota mungkin kalau ngeloncatnya dari kolam renang nah kalau anak-anak di kampung kayak di tempat kakak ngeloncatnya ke sungai aja ya nah kolam renangnya masih jarang ada di sini ya oke baik kita lanjutkan good answer terima kasih sudah menjawab dengan baik jadi we need water we need water for jumping in the river kita perlu air untuk ngeloncat di dalam sungai kalau sungainya kering ngeloncat gak bisa ya nanti malah sakit badannya ya oke yang kedua we need water for souring kita perlu air untuk mandi sour ya kemudian yang ketiga ya we don't need water we don't need water for swinging kita gak perlu air ketika berayun dan yang keempat we don't need water for cycling juga kita gak perlu air ketika main sepeda oke we need water for washing mesin kita perlu air untuk mesin cuci ya oke itu tadi kenapa kita perlu air ya adik-adik ya terima kasih karena sudah menjawab sekarang kita lanjut lagi oke wow important case happen now ya nah sekarang kenapa sih adik-adik diliburkan kenapa adik-adik disuruh belajar di rumah ini semua gara-gara nah ini dia nih ada virus yang kayak bola pantul itu bergerigi-gerigi terus menyebabkan bumi kita harus menggunakan masker ini serius kenapa gak serius ya kalau gak serius kita gak disuruh belajar di rumah loh dan kakak mungkin juga gak akan jadi guru kalian ini nah jadi ini alasannya kakak membawa topik ini karena masih berkaitan dengan lingkungan dan kegunaan air di saat coronavirus happen in this world nah jadi air water tadi itu punya peranan very important untuk menyelamatkan dunia dan diri kita dari virus corona kenapa dia penting ayo kita lihat nah ini ada poster yang kakak ambil dari situs World Health Organization atau WHO nah ya WHO itu adalah badan kesehatan atau organisasi kesehatan milik perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang fokusnya tentang kesehatan nah jadi materi yang kakak bawa ini adalah materi yang disampaikan oleh WHO pada websitenya ya adik-adik ya sudah kakak konversi supaya kalian memahami apa yang dimaksudkan oleh WHO di saat kasus corona sedang menyebar ya kita lihat sama-sama ya karena corona ya ini corona kalau kita ketemu ini habis dikejar-kejar orang sekampung ya coronanya ya biar dius wash your hand wash your hand with soap and running water soap and running water when hands are visibly dirty if your hands are not visibly dirty alkohol based hand wrap or soap and water nah ada berapa kali coba kalau kalian dengar kakak nyebutin kata water saat membaca ini ayo tadi kakak udah baca ada dengar gak kakak nyebutin kata water ada berapa kali waternya disebut ada yang bisa jawab satu dua tiga empat atau lima kali dua dua mungkin yes get berarti telinganya gak so just kidding ya bahasa inggris tuh gak boleh tegang kan ntar kalau tegang tuh gak nah kemarin ada yang ngomong di sosmed di instagram kakak kenapa sih belajar bahasa inggris tuh susah kayaknya karena gurunya galak nah aduh gak terpengkok rasanya hati ini kan lalu gara-gara gurunya gak bisa bahasa inggris coba nah oke dua kakak ya oke good ada dua kali kakak menyebutkan kata water bener sekali ya jadi mencuci tangan yang baik itu pasti pakai water yang disarankan mencuci tangan itu harus pakai air jadi bukan pakai hand sanitizer jangan borong hand sanitizer banyak-banyak bilang mamanya karena kata bu guru kata kakak yang ngajar di sapa DRB dia ngasih info dari WHO bahwa cuci tangan yang benar itu harus pakai air dari mana airnya tadi tuh ada dari hujan ada dari sungai ada dari danau dari sumur dari keran air nah itu sumber air kita makanya kita harus menjaga lingkungan kita supaya airnya tetap ada banyak nah itulah senjata untuk melawan corona ya yaitu mencuci tangan dengan air nah lihat nih gambar yang berikutnya di samping posternya ada banyak kuman bakteri di tangan makanya kata kita gak boleh pegang tangan saya juga termasuk yang bermasalah selama corona ini datang jadi hampir setiap saat mau cuci tangan karena gak bisa gak pegang muka ya gak bisa gak pegang wajah gak nganuk rambut nah selama corona katanya gak boleh ada gambar sabun nah tadi kan gak digampaikan oleh kakak di dalam poster bahwa mencuci tangan itu dengan sabun kan A air water sabun pasti bahasa inggrisnya tuh ada dia tulis shop katanya ya bukan online shop ya anak-anakku ya adik-adik ya ini kalau liburan mikir online shop nih beli beli kue beli minuman TS juga lewat online kan bukan online shop tapi shop ya sabun oke nah kemudian ada gambar tangan dia minta tangannya dicuci what's me because of coronavirus katanya kan jadi tolong cuci saya saya takut coronanya nempel kayak nih banyak banget kan nah makanya cuci tangan oke baik ya ya shop sabun kak katanya good ya baik thank you lupi kita lanjutkan ya oke sinyalnya bagus karena kita akan ada aktivitas nah kakak akan menutupkan sebuah file yes ini cara mencuci tangan yang benar berdasarkan anjuran WHO nah dikatik boleh lihat sama-sama ya oke oke selamat menikpi oke nerveni oke oke ya o Terima kasih. 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 Tapi, 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 sebelum kita, apa namanya, mencuci tangan kita, kalau praktek kita bermain mencuci tangan, sekarang ada kakak recap kan nih, buat adik-adik di rumah. Nah, cara mencuci tangan yang benar. Nah, menurut WHO ya, rekomendasi WHO itu ada enam langkah. Kenapa di gambarnya ada enam kakak? Karena yang pertama kan baru ngasihkan sabun atau ambil sabun ke tangan. Makanya gambarnya kakak buat beda. Nah, sebenarnya ini masuk dalam kataristik hot nih. Kalian harus berpikir tinggi. Kakaknya bilang cuci tangan tuh enam langkah. Tapi kok jadi delapan? Ya, delapan itu masuk dari di sini. Nasi sabun sama bilas pakai air ya. Nah, yang paling penting itu langkahnya di sini. Langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Itu langkah intinya mencuci tangan. Sekarang tugas kalian. Nah, ini agak, 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 ini agak, agak susah nih kak. Memang susah sih. Tapi memang kita harus belajar. Soalnya ini caranya buat kita menangkal corona. Sekarang kita perang ya, adik-adik ya. Dan kalian juga dipanggil oleh negara ini untuk perang melawan corona. Caranya gimana kak? Cukup tak? Cuci tangan yang baik dan benar. Gampang kan? Bukan kayak dulu perang dunia ketiga dan kedua. Kita perang bawa senjata. Sekarang kita perangnya cukup, cukup pakai air dan cuci tangan ya. Oke, baik. Sekarang nih, lihat. Nomor satu, kita mencocokkan. Yang mana kalimat atau kata untuk langkah yang pertama yang mana? Apakah A, apakah B, E, D, E, F, G, H. Kak, waktu, kasih waktu lima menit deh. Kakak minum dulu boleh ya, hausah. Oke. Ya, thank you. Esther Rav Mkang. Esther, nomor satu, A. A, ada lagi yang mau menjawab? Tunya lima menit. Ya, next lah. Nomor satu adalah A. A, good. Pertama, gunakan sabun. Nah, kemudian yang kedua apa? B, E, F, G, E, F, G, E, F. Tadi kakak sebenarnya ini pengen buat quiz. Tapi tadi dicoba-coba, jaringan nggak bagus. Jadi nggak bisa masuk ke quizis sama kakot yang akun kakak. Nah, jadi agak khawatir juga. Nggak apa-apa, kita tanya-jawab aja ya. Nomor dua apa dong kalau gitu? Kalau nomor satu, A. Nomor dua apa? Ada yang bisa nggak? Pasti bingung ya. Oke, baik. Kalau gitu, jawabannya sesuai urutan huruf. Jawabannya sesuai urutan huruf ya. Jadi nomor satu adalah A. Nomor dua adalah B. Nomor tiga adalah C. Nomor tiga adalah D. Nomor tiga adalah E. Nomor tiga adalah D. Nomor tiga adalah D. Jadi sama ya. Sama ini dia ya. Oke. Jadi yang pertama. Langkah yang pertama. The first step washing hand is use of. Nomor tiga adalah palm to palm. Nomor tiga adalah back to hand. Nomor tiga adalah finger interlace. Nomor tiga adalah back of fingers to opposite side. Nomor tiga adalah base of thumb. Nomor tiga adalah fingernails. Dan nomor tiga adalah hands with water. Nah, coba ya. Contohnya nih. Ini hand sanitizer kakak ya. Kita coba-cobba sama ini. You sob. Oke. Setelah you sob. Ada yang sudah punya di rumah? Kita protect sama-sama ya. Oke. You sob. Yang pertama palm to palm. Langkah yang kedua nih. Nih namanya palm to palm. Kemudian backhands. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Empat kali katanya ya. Coba lihat. Kemudian langkah yang keempat. Finger interlace. Itu artinya di sela-sela jari. Tuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, ini finger interlace ya. Kemudian back fingers of opposite. Nih. Dicekam gini. Nih. Nah, ya. Nih biar koronanya mati nih. Soalnya nanya ini aja senjatanya. Balik arah. Oke. Kita praktek cuci tangan ya. Kemudian base of thumbs. Thumbs itu apa? Ibu jari. Nah. Oke, begini. No. Nah. Empat kali. Tuh kan. Lagi. Nah. Kayak artis TikTok nih kakak. Cuci tangan ya. Tuh banyak banget di TikTok tuh. Cara positif ya. Nah. Kemudian fingernails nih. Fingernya. Ini namanya fingernails mah. Kalau cuci tangan yang gini nih apa? Fingernails. Nah, yang terakhir baru bilas pakai air. Karena airnya nggak ada. Jauh di kamar mandi. Jadi yaudah kita pura-pura aja ya. Jadi bilas clean, bersih. Nah. Oke. Nah itu berdasarkan anjuran WHO. Kenapa kita harus tadi apa? Cuci tangan ya. Oke. Baik. Diingat-ingat ya kata-katanya. Yang pertama, use shop. Yang kedua, palm to palm. Back hands. Finger interlace. Back finger opposite. Base of hands. And hands with water. Nah, sekali lagi. Yang menjadi poin penting dalam materi ini adalah The use of water for washing hands to fight corona. Nah, karena kita sekarang lagi wabah corona. Jadi peran air sangat penting ya. Oke. Baik. Kita lanjutin. Ada gambar apa ini? Tadi kakak mau ngecek ya sekarangnya. Ini apa nih? Ini. Gambar apa nih tadi? Kan sebagai sumber air nih. Sumber air apa? Di dalam gambar poster kakak yang kakak ambil dari World Health Organization ini. Coba. Ayo. Ini gambar apa? Masih ingat gak nih? Sama gambar ini. Ayo ketik. Siapa yang bisa? Menjadi artis deh hari ini yang bisa jawab. Yang pertama, gambar apa coba? Yes, keren air. I know. Air? Bahasa Inggrisnya apa coba? Udah lupa ya. Ya. Jadi keren air apa? Bahasa Inggrisnya. Yes. Thank you. Ada yang menjawab. Esther Langkah. Ya. Thank you. Bolognese. Ria. Lu nama kalian keren-keren amat sih. Gila anak. Namanya. Susah disebut. Oke. Good. Ini adalah gambar tab. Keran air. Kemudian ada gambar apa? Ini bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Ini bahasa Inggrisnya apa coba? Thank you. Easy lah. Ya. Dan ada apa tadi? Yang putih ini apa? Terus Inggrisnya. Yes. Tangan. Hand. Oke. Good. Kenzi. Ya. Setia. Dapat. Thank you. Sob. Ya. Jadi gambar mencuci tangan dengan sabun yang pakai apa tadi? Water. Air ya. Oke. Oke. Sekarang kakak akan bacakan buat kalian. research dari WHO tentang problem yourself and others from getting sick with your hands. Oke. Jadi. melindungi diri kamu dan orang lain dari sakit dengan menggunakan air ya. Jadi bukan yang lain tetapi air. Oke. Sebentar ya. Kakak izin buat. Sebentar. Kakak pengen siaran lagi. Lupa nih gara-gara keasikan mengajar kalian. Boleh ya. Kita. Agak nafsi sedikit. Oke. Baik. After cooking. Jadi after cooking. Nah. Oke. Setelah. Or. Sneezing. When caring for the sick. And caring itu. Nanti kita jelasin. Before, during, after your preferred mood. Food. I'm sorry. Before, during, and after wearing food katanya ya. Kemudian. Before eating. After toilet use. When hands are visibly dirty. After handling animals or animal water. Was. I'm sorry. Oke. Baik. Sekarang ada berapa langkah nih. Atau ada berapa cara yang harus dilakukan untuk mencuci tangan. Maksudnya setelah, setelah melakukan aktivitas ini. Wajib mencuci tangan. Yang pertama. Yang kedua. Tiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Nah. Remember. Ada hal penting yang harus dilakukan kita. Ketika kita melakukan aktivitas ini. Wajib untuk cuci tangan. Atau washing hands with water. Terus ya. Nah jadi. Sebagai bagian dari lingkungan hidup. Kita kan makhluk hidup ya adik-adik ya. Kita wajib juga menjaga lingkungan kita. Nah salah satu caranya adalah melindungi diri kita. Dan melindungi orang lain dengan mencuci tangan pakai air. Nah apa-apa saja kak yang harus dilakukan. Nah yang pertama. Setelah batuk. Nah. Poking itu batuk ya. Kemudian. Leasing. Hasyum. Nah itu bersihin ya. Jadi setelah batuk atau bersihin. Cus. Cuci tangan. Kemudian yang kedua. When caring for the sick. Menjaga orang sakit. Nah. Supaya apa? Kan dia lagi sakit. Terus. Kalau seandainya kamu cuma ngasih minuman nih ke abang kamu yang lagi flu. Mau dia cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan nanti virus yang ada di abang kamu kena kamu. Tiba kamu ambil kue. Makan kue. Nah ya. Itu alasannya. Kemudian yang kedua. Before, during, and after you prefer food. Jadi sebelum dan setelah kita mempersiapkan makanan. Nah jadi sebelum masak. Misalnya mau masak indomie nih. Habis main. Langsung aja ambil bungkus indominya. Nggak boleh. Cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan baru. Jerang pancinya, isi airnya, masak indominya. Atau juga mau makan. Nggak boleh ya. Before eating. Sebelum makan tuh wajib banget cuci tangan. Apalagi kita orang Indonesia. Ya budaya kita. Kalau tercita. Senang makan pakai tangan. Pancasila. Nah ya. Jadi kenapa jadi penting. Bayangin aja nih. Tadi habis main. Megang mainan banyak banget. Nggak tahu bakteri kumannya sebanyak apa. Terus kamu makan aja gitu pakai tangan. Bayangin tuh tadi tuh yang kasih gambar kartunnya. Begitu banyak virus, bakteri. Nah. Karena budaya kita makan pakai tangan. Apakah salah? Nggak salah. Tapi budaya kebersihannya yang masih salah. Suka nggak cuci tangan. Jadi sekarang wajib. Apalagi lagi corona. Kita nggak lagi perang. Jadi wajib ya cuci tangan pakai air. Kemudian yang kelima. After toilet use. Setelah ke WC. Ayo ngaku. Ada nggak yang habis ke WC. Nggak cuci tangan. Nggak boleh. J-O-R-O-K. Jorok. Ya adik-adiknya. Nggak boleh. Makanya tuh kadang-kadang kakak kalau di sekolah suka males anak murid salam tangan. Kenapa? Dia dari WC. Dari toilet. Anak cuci tangan apa enggak ya. Gitu terus. Nidih tuh merasa bersalah sama diri sendiri. Padahal kita karakter. Sopan santun tuh. Anak salam masa nggak di salam. Tapi sebagai manusia biasa itu kadang mikir. Auto mikir gitu kan. Aduh si ini dari WC. Dari toilet. Dia cuci tangan enggak ya. Aduh khawatir nih ya. Nah makanya seneng banget. Balik musibah corona ini adik-adik. Kita ambil nilai positifnya. Apa? Salah satunya semua masyarakat dunia harus sadar bahwa untuk melawan virus ini adalah menjaga diri kita sendiri. Dan orang lain. Salah satunya dengan cuci tangan. Jadi memang seneng sih. Kakak seneng. Jadi pasti setelah corona ini lewat. Nah kita masuk sekolah lagi. Nggak khawatir kalau salaman sama anak-anak murid di sekolah. Karena udah rajin cuci tangan di rumah ya. Nah jadi nggak khawatir lagi tangannya. Ada bakteria, ada virus. Toilet pun. Oke ya. Oke. Kemudian yang keenam. When hands are visibly dirty. Nah ini udah jelas. Ketika tangan adik-adik sangat kotor. Ya sangat banyak kuman. Atau rasanya habis main ubek-ubik tanah. Atau habis main. Pokoknya yang nampak banget tuh nempel-nempel kotor. Nah itu pasti wajib cuci tangan. Dan salah satunya yang paling efektif adalah menggunakan sabun dan air. Seperti pada gambar ini. Kemudian yang terakhir. After handling animals or animal was. Tuh. Siapa yang suka main kucing? Siapa yang suka main sama anjing? Sama kelinci? Pets. Pokoknya semua jenis pets. Animals. Nah ingat ya. Penyebaran virus dan bakteri itu paling banyak lewat binatang. That's why. That's why ya adik-adik sekalian. Pakak nggak bilang mencintai binatang itu salah. Tidak. Kan namanya itu juga bagian dari lingkungan. So untuk kamu melindungi binatang kesayangan kamu. Dan melindungi orang di sekitar kamu. Kamu harus melindungi diri dulu. Caranya apa? Cuci tangan. Pakai air dan sabun. Wishing your hands. Using water and so. Jangan lupa. 6 langkah dari WHO. Nah ini seputar materi bagaimana sih menggunakan air untuk mencuci tangan sehingga bisa melindungi diri kita dari orang lain. Nah sekarang kita latihan soal. Kalau sudah cuap-cuap sekarang gantian kalian yang mikir. Ya kakak mau minum dulu. Oke. Kemoga bisa terbuka. Nah ya. Nampak nggak? Nampak ya. Oke. Oh ini ada yang nanya nih sebentar dulu. Eh sebentar-sebentar. Kelewatan dia. Kalau klik. Sekarang kita tanya jawab ya. Abis ini ya adik-adik ya. Nah sekarang kalian latihan dulu deh. Tuh. Ada aktivitas. 5 aktivitas. Sekarang berdasarkan penjelasan kakak tadi. Ya berdasarkan penjelasan kakak tadi. Manakah aktivitas yang. Manakah aktivitas yang wajib mencuci tangan. Setelah melakukan aktivitas ini. Nah. Belum kalian. Menjawabnya. Yang pink. Tidak usah dipikirin dulu ya. Kamu cukup jawab. Number one yes. Number two yes. Misalnya number three yes. Number four yes. Number five yes. Gitu aja. Mana yang wajib cuci tangan. Berdasarkan penjelasan dari WHO tadi. Yang bisa. Nomor dua dan nomor empat yes katanya. Oke. Nomor satu. Kok langsung loncat nomor dua nih adik-adik. Nomor satu yes apa enggak nih. Yes atau no aja. Yuk. Nomor satu no. Are you sure nomor satunya no? No. Nomor satu yes katanya. Oke. Good. Nomor dua yes. Nomor tiga no. Nomor empat yes. Nomor lima no. Good answer from Kirana. Oke. Yes. Yes. Nomor dua. Ya, Revina lengkap banget. Oke. Nomor one yes. Nomor dua yes. Nomor tiga no. Nomor empat yes. Nomor empat no. Good. Very good answer ya. Jadi, nomor satu jawabannya yes. Nomor dua yes. Nomor tiga no. Nomor empat yes. And nomor empat no. Good. Terima kasih adik-adik karena sudah berhasil menjawab pertanyaan kakak seputar apakah kita wajib mencuci tangan setelah melakukan aktivitas ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Cocokkan lagi. Yang manakah gambarnya sesuai dengan aktivitas atau kegiatan di samping. Nah, ya. Oke. Oke, silahkan. Bentar ya. Dua adik-adik anak kakak nangis tuh. Oke. 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 Ada yang menjawab. Oke, kakak lihat dulu ya. Oke. Oke, kita lihat dulu jawaban adik-adik sekalian. Apa-apa aja nih. Nomor satu. Ini udah lengkap jawabannya. Seperti ya. Nomor satu, D. Oke. Nomor dua, K. Oke. Nomor tiga, B. Ini oke. Nomor four, E. Foki. Iya. Nomor five, A. Smilingnya. Oke, good. Nah, ya. Bagus banget ya. Jadi, nomor one itu adalah caring, sick. Nomor two itu sneezing. Nah, ya. Nomor three itu singing, ya. Nomor four itu coke. Ya. Nomor five, smiling. Nah. Oke, ya. Jadi, ini adalah aktivitas-aktivitas menjadi contoh kapan kita perlu dan tidak mencuci tangan. Oke. Baik. Nah, waktu kita masih ada, masih banyak waktu. Tadi kakak tuh sebenarnya pengen buat, buat kuis, tapi nggak bisa buat kuis. Jadi, pertanyaannya kakak akan mengulang apakah tadi adik-adik sekalian menyimak apa yang sudah kakak sampaikan, ya. Kita lihat dulu materi yang awal-awal lagi. Kita fokus tentang corona, ya. Oke. Karena ini yang lagi trend, supaya adik-adik sekalian itu tidak, apa namanya? Ini tadi mau coba kahot, tapi kok susah banget masuknya. Nah, kan tadi kakak sudah menjelaskan tentang bagaimana kaitannya berperang melawan corona dengan cara mencuci tangan. Kakak akan mengetik di kolom chat, ya. Sebentar dulu, ya. Jadi, kita akan sama-sama membaca pertanyaan kakak yang pertama, ya. Pertanyaannya pakai bahasa Indonesia aja, ya. Tapi jawabannya pakai bahasa Inggris, oke. Pertanyaan yang pertama, silahkan dibaca. Ayo, semuanya buka kolom chatnya. Kak, pengen main game tadi, tapi nggak bisa masuk. Susah banget. Pakai bahasa Inggris jawabnya, jangan pakai bahasa Inggris jawabnya. Jangan pakai bahasa Inggris jawabnya. Thank you, Natsla, water and soap. Shop, soap saja. Terus bilasnya gimana kalau pakai soap saja? Water and soap, thank you. Water, good, betul. Oke. Oke. Pakai apa cuci tangan yang baik? Nah, pakai water and soap. Pakai sabun dan air, betul. Pakai sabun. Setengah betul. Nanti bilasnya pakai apa, nak? Kalau nggak pakai air, ya. Oke. Oke, sup. Hah? Baik, sup. Cuci tangan dipakai sup. Pakai sup, ya. Oke, it's oke. Salah ketik ini, ya. Taipo maksimal. Sama sama kakak. Buka taipo, nggak apa-apa. Pakai sabun. Kemudian pakai. Nah, ini pakai soap, Vanessa. Are you sure? Nggak sayang, soapnya dipakai buat nyuci tangan. Pakai soap maksudnya, ya. Oke. Good, Vanessa. Thank you. And air. Oke, of course, ya. Jangan lupa pakai air. Air ini maksudnya water, ya. Bukan air yang udara, ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, ya. Oke. True or false? True. Benar atau salah? Benar atau salah? Cuci tangan. Tidak pakai air. Jawabannya pakai bahasa Inggris, ya. Memo, eh kakak mau. Cek. Bisa nggak nulis true dan false? No. No, false. false, oke. Ya. Benar. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Ya. Benar atau salah? Cuci tangan tidak pakai air. Tuh. Kan kakak juga typo. Tenang aja kok. Kita ada kawan. Benar atau salah? Cuci tangan tidak pakai air. Tidak pakai air. Nah, salah. Ya, harus pakai air. Jawabannya. Nah, ini juga sebenarnya menjebak loh adik-adik. Ya, pertanyaan dalam bentuk true or false, tapi dengan menggunakan kalimat negatif. Jadi artinya, mengiring kalian berpikir benar, gitu kan. Padahal kan tidak pakai air. Kalau misalnya pertanyaannya benar atau salah, cuci tangan pakai air. Benar. Tapi kalau tidak pakai air, jawabannya no. Oke, good. Atau false. Good. Nah, baik. Sekarang. Ada berapa? Pertanyaan yang ketiga ya. Ada berapa langkah? Cara cuci tangan. WHO. Tuh. Nomor tiga. Ada berapa langkah? Cara cuci tangan. WHO. Ada delapan. Oke. Ada enam. 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 Six. Oke. Eight steps. Oke. Eight steps. Oke. Oke, delapan langkah. Oke, good. Seven. Eight. Oke, baik. Nah, tadi ada berapa langkah? Kalau cuci tangannya ada? Eight. Kalau, apa namanya? Kalau langkah awalnya ada delapan. Sekarang coba, ada yang bisa nggak praktekkan? Praktekkan cara cuci tangannya. Nanti Pak Harizal akan buka. Kuncinya supaya adik-adik yang mau tundukin, raise your hand, mau praktekkan cuci tangannya, dinampakin videonya. Berarti kan tadi nyimak. Kita cari cuci tangannya gimana. Bisa ya Pak Harizal ya? Ya, oke. Nah, yuk. Silahkan adik-adik yang mau angkat tangan. Oke. Ada yang lima, angkat tangan. Ayo siapa? Silahkan siapa yang mau coba? Berarti kalau udah bisa anak Indonesia udah keren. Udah jago ngelawan Corona. Dapat, apa ya. Dapat kalau dalam kerajaan Inggris tuh, pasukan yang hebat tuh dapat penghargaan. Kalian bisa jadi bangsawan. Nah, kalian jadi apa? Jadi pahlawan di hati kakak dan hati semua orang Indonesia. Oke, ayo siapa yang mau? Oke. Bisa dibuka videonya buat praktek. Nanti kakak pandu langkah pertama gitu. Langkah kedua. Silahkan Pak Harizal. Teman-teman tim teknis yang dipesedatin, dipasilitasi. Bentar nih. Rufina, saya lagi kontak teman-teman dari di pustek. Gak apa-apa. Lagi di kantor. Saya di rumah. Gak apa-apa. Work from home ya. Oke, anak-anak tadi. Oke. Silahkan dipilih aja Pak Widya Moko. Dipilih aja. Gak apa-apa random yang angkat tangan. Boleh nanti kita boleh dua ya. Satu anak putri, satu anak putra. Kan dari tadi kakak terus yang dilihatin mukanya. Kakak juga pengen lihat dong muka kalian kayak apa sih. Gitu kan. Gak adil dong. Ayo, satu putri, satu putra. Generasi Indonesia emas nih kalian nih. Anak-anak hebat Indonesia. Kada apa itu anak? Atau ada kendala teknis signal barangkali ya. Sinyalnya susah ya. Boleh coba yang angkat tangan lagi. Ya, silahkan Dava Hafiz. Sudah saya buka mikrofonnya. Silahkan di-tifkan kameranya. Halo, silahkan Dava Hafiz. Oke, Dava Hafiz. Tinggal di-on itu kameranya. Kan sudah saya buka. Untuk kamera harus dari... Kameranya. Kamera gak bisa dari sini soalnya. Dapat tekan yang ada logo kamera itu loh. Di HP-nya. Kekan ke kameranya. Pasti langsung nampak mukanya. Oke. Oke. Atau ada yang lain mau coba? Oke, saya coba yang lain ya. Coba dulu Pak. Sambil kita menunggu. Kelasnya selesai. Kita coba. Oke, Haikal. Silahkan, Haikal. Halo, Haikal. Nah, itu Haikal. Ayo tinggal munculin aja tuh. Ayo, Haikal. Muncul. Nah, ini keluar dari televisi. Ini sama-sama dengan Mbak Arfi. Teribu orang Indonesia. Nah, langsung dari rumah masing-masing. Seluruh Indonesia ini. Ayo. Ayo, anak Indonesia. Buktikan kalau kalian jagoan melawan Corona. Nah, itu hebat. Mencari cuci tangan. Oke, ayo. Ayo, Vanessa Thomas. Coba. Vanessa. Lalu, malu-malu cemua kayaknya, Bu. Malu-malu ya? Iya. Oke, malu-malu ya. Oke, oke. Gak apa-apa kalau masih malu-malu ya. Tapi gak boleh malu loh sebenarnya. Karena malu itu juga bagian dari penilaian karakter kalian loh. Maaf, Kak, saya. Iya, gak apa-apa. Oke, kalau gitu kita ulangi lagi. Mau gak sih? Oke, kita lihat lagi ya slide-nya tadi. Delapan langkah cara cuci tangan. Prasek sama-sama ya. Sebenarnya ini seru nih kalau video kalian dinyalain semua. Jadi nampak semua layar kita lagi jatuh cuci tangan. Pasti nanti kita dikirim hadiah sama Mas Menteri kan. Tuh, adik-adik sih. Nah, ini ya. Kita ambil sabun ya. Langkah yang pertama, use shop. Nah, bukan online shop ya. Atau sup. Sup buat dimakan ya, adik-adik ya. Use shop. Dan then pump. Dan then backhand. Waduh, sebenarnya kakak pengen putarin TikTok nih. Tapi sinyal tepat kakak tuh jelek. Kemudian finger interlace tuh. Finger interlace. Finger off the side. Ayo Pak Ariza, liku cisi tangan dong. Kayaknya dari tadi. Siap. Oke, kemudian best time. Tuh. Kita best time Pak. Nih. Terakhir fingernails. Nih, ini namanya fingernails ya. Jadi kita menyikis bakternya di sini. Yang ada di ujung jari ya. Iya, yang ada di ujung jari kuku kita baru akhirnya bilas. Nah, jadi karena lagi nggak bisa bilas pakai air. Sementara pakai hand sanitizer. Abis kelas ini baru kakak cuci tangan. Yang benar pakai air ya. Oke, baik. Nah, kalau gitu masih ada waktu. Masih ada waktu. Berapa menit? 10? 12 menit ya. Sampai tanyaan kakak sekarangnya. Kalau gitu kakak yang nanya. Nanya kebalik kalau gitu. Gambar nomor berapa? Ini ngecek ya. Gambar nomor berapa yang disebut dengan fingernails? Pertanyaan kita ya. Yang keberapa ya? Ke 5 kayaknya ya. Gambar yang berapa? Oke. Thank you Kenzie. Kenzie kok nggak mau praktek sih cuci tangannya? Ayo dong praktek kakak pengen lihat nih. Kenzie cuci tangan. Oke. Revina juga menjawab 7. Oke. Alberina menjawab 7. Nomor yang ke 7 disebut dengan fingernails. Oke. Oke. Iya. Kirana. Natsla. Maraya. Berarti nyimak. Ya. Nyamik ya. Aku belum mandi. Nggak apa-apa kali. Kan kita cuman ketemunya di sini. Nggak apa-apa. Harus pede dong. Ya. Oke. Oke. Baik. Sekarang gambar nomor berapa yang disebut best of time. Nah. Gambar yang keberapa disebut best of time. Oke. Kenzie, Revina, Aska, Natsla. Oke. Dafa sudah menjawab gambar nomor 6. Oke. Keren. Kemudian. Ini sekarang kakak nanya. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya itu apa? Rice hand with water. Nah. Bahasa Indonesianya itu apa? Rice hand with water. Ada yang bisa menjawab? Kalau ngomong bisa nggak? Kan kalau bahasa Inggris itu kita ngomong ya. Komunikasi ya. Sudah nulis nih. Sudah pinter nih adik-adik nih. Mbak Kenzie atau Aska. Bisa nggak ngomong pakai speakernya? Kamu denger dong. Nah. Bahasa Indonesia. Rice hand with water tuh apa? Nah ini udah ditulis nih. Jawabannya benar semua nih. Boleh dihidupkan apanya mic-nya? Mikernya? Siapa yang mau? Ayo. Nggak pakai mikrofon. Ya nggak apa-apa. Ngomong aja kedengaran kok. Wah tidak. Ayo masih. Aduh mau malu. Kimzie malu ya. Bisa kok ngomong pakai mikrofon. Nggak apa-apa. Ayo ngomong aja. Jawabannya udah benar nih. Tapi kakak pengen denger kalian ngomong. Kan kita lagi belajar bahasa. Bisa? Ayo. Siapa yang mau ngomong? Apa bahasa Indonesia-nya? Rice hand with water. Bajar. Nisa. Silahkan. Halo. Ya halo. 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 Ayo Panisa silahkan. Cuci tangan pakai air. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah sekarang kalau tadi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang kakak mau nanya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah oke. Sekarang cuci ibu jari. Nah cuci ibu jarinya yang mana? Bahasa Inggrisnya apa? Cuci ibu jarinya. Cuci ibu jarinya. Yang bisa enggak? Bahasa Inggrisnya cuci ibu jari atau langsung bagian. Nah ini langkah yang ke enam. Ya betul nih udah diketik best of time. Ada yang bisa mengucapkan dalam bahasa Inggrisnya enggak? Ya kamu dengar dong. Aku tahu nanti jadi pengganti kakak ngajar bahasa Inggris. Nah kakak kan bakal tua. Ngomampu lagi nanti ngajar kalian. Nah kan jangan ngajarin ngajar. Ya kan gak mungkin cantik gini terus kan. Iya ya. Iya liah ayo. Lia Nurliawati 134. Oke ayo liah. Lia diset. Nanti mati. Nanti mati. Nanti mati. Nanti mati. Ayo jangan malu. Kok malu sih. Mereka caranya. Biar bisa dibaca. Baca. Oke Kenzie. Ayo Kenzie. You can do it. Halo. Ya halo. Best of thumbs. Yeay. Bagus banget bahasa Inggrisnya. Best of thumbs. Oke. Terima kasih. Sama-sama Kenzie. Kamu pinter banget. Ya. Oke. Nah betul ya. Best of thumbs. Cuci ibu jari kita. Nah langkahnya kayak gini kan. Loh ya. Nah jadi jangan lupa untuk cuci tangan pakai air. Oke. Kita masih ada waktu 5 menit. Atau adik-adik-adik yang mau bertanya sama kakak? Boleh. Ya saya kembalikan ke Pak Arizal dulu. Boleh Pak. Oke. Oke ibu Nufrina dari Kalimantan Barat. Adik-adik. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya. Barusan dari ibu Nufrina atau kakak Nufrina dari Kalimantan Barat. Tadi kita belajar tentang apa namanya? Muluk bahasa Inggris tentang pelasterian lingkungan. Kemudian gitu enaknya ya belajar bahasa Inggris dengan kakak yang hebat ini. Belajar tingkat nasional loh gitu. Tingkat nasional tuh hanya ada berapa ya? 33 kita ya. Masing-masing satu provinsi gitu. Ya. Sambil belajar bahasa Inggris kita mengenal tentang Kalimantan Barat. Sungainya begitu banyak ya. Anda naunya besar-besar. Kita belajar tadi tentang bagaimana kita berkehidupan di kondisi virus ya. Ya. Nah ini yang paling terakhir nih yang paling penting nih bagaimana kita hidup sehat. Dan di balik virus corona ini. Ya. Bagaimana hidup sehat. Itu barangkali mungkin Ibu Lina mau menambahkan sambil menutup di adik ini. Baik. Terima kasih Pak Harizal dari Pusdatin yang sudah membantu menemani saya untuk belajar bersama adik-adik di seluruh Indonesia hari ini. Terima kasih ya adik-adik udah mau belajar sama kakak. Kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya mungkin kecepatan ngajarnya, kak minta maaf ya. Semoga kita punya kesempatan untuk belajar bersama. Dan ingat, tema pembelajaran kalian di sekolah pada saat ini adalah tema tiga yaitu bagaimana mencintai lingkungan kita. Nah salah satu cara mencintai lingkungan kita adalah mencintai diri kita sendiri dulu. Nah karena lingkungan kita itu terdiri dari beberapa elemen seperti si avatar itu tadi yang itu penyelamat dunia. Nah jadi ada energi yaitu matahari tadi, ada air, ada bumi dan ada juga angin. Maka sebagai manusia makhluk hidup kamu harus menjaga supaya keempat elemen yang ada di lingkungan kita itu stabil. Nah sekarang bumi lagi diserang. Kalau dalam film yang diserang oleh negara IP, nah kalau sekarang kita diserang oleh coronavirus COVID-19. Nah cara kalian untuk mempertahankannya bukan kita mengharapkan avatar itu datang. Atau kita mengharapkan Avengers seperti film-film yang kita tonton. Tapi kitalah superhero-nya. Kitalah pahlawan untuk diri kita dan orang lain, negara kita. Dengan cara apa? Menjaga diri kita sendiri dengan mencuci tangan, pakai air. Jagalah sumber air supaya kestabilan hidup kita tetap terjaga. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rufina. Ini pengajaran yang bagus sekali dan menarik. Belajar di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Sebentar Pak, ini si Vanessa Thomas ada chat pribadi. Dia mau nanya. Mau nanya apa deh? Silahkan. Jangan nanya, ngajar lagi ya nanti. Ngajar lagi pasti ada. Nomor HP, Bu Rufina berangkali ini nanti. Mau butuh nomor HP kali ya, boleh-boleh. Nah ini saya kasih nomor HP ya, kalau misalnya mau cek, boleh. Ini nomor HP-nya 08-1345-68-3184. Nah ini nomor WA ya. Nomor WA, nomor... Telegram-nya juga pakai ini ya. Mungkin anak-anak lebih suka pakai WhatsApp atau Telegram. Kalau misalnya mau berteman di Instagram, namanya sama ya. Nama kakak Rufina. Sekundang. Nah biasanya anak-anak yang menau ini sukanya men-Instagram sih Pak. Nah ini IG kakak ya. Silahkan di follow. Nah nanti kakak follow balik. Terakhir. Tadi mau nanya apa ya? Ya adik-adik ya. Dia mau nanya ada ngajar lagi nggak? Ada. Tenang aja ya. Tetap info-in semua akun sosmed dari Rumah Belajar di Instagram dan Facebook. Kakak akan kembali lagi ke kelas kalian. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Oke. Oke, terima kasih Bu Rufina. Juga kepada adik-adik semua ya. Tolong diisi nanti evaluasi untuk PIKON ini. Ini yang ada di layar. Sudah Bapak ketikan. Ini diisi. TTP dan seterusnya. Juga terima kasih kepada teman-teman dari Pusdatin. Ada Pak Widiat Moko tadi. Terima kasih Pak. Pak Henry Puspa. Ya sama-sama Pak. Teman-teman.